Hewan-hewan akuatik seringkali terlewatkan dalam pembahasan mengenai isu kesejahteraan maupun hak hewan. Padahal, 1090 hingga 3070 miliar hewan akuatik dibunuh setiap tahunnya untuk produksi makanan. Jumlah ini 15 kali lebih banyak dari yang terjadi pada hewan darat. Hewan akuatik sangat dekat dengan kehidupan manusia. Namun, sudahkah masyarakat memahami berbagai fakta mengenai hewan-hewan akuatik? Kepiting masuk ke dalam kelompok krustasea dekapoda. Pemerintah Inggris telah menetapkan kelompok invertebrata ini sebagai sentient being atau makhluk yang dapat merasa. Penetapan ini didorong oleh laporan dari The London School of Economics and Political Science. Ikan, termasuk ikan mas, merupakan makhluk yang cerdas. Kewlem Brown yang merupakan ahli kognisi ikan di Universitas Makwari, Australia mengatakan sebenarnya ikan mas hias, Caracius auratus, memiliki memori yang lama bahkan bisa mencapai tahunan. Pernyataan tersebut ternyata didukung oleh ilmu yang sudah ada selama lebih dari 60 tahun. Mitos ini mungkin saja muncul karena rasa bersalah orang-orang yang seringkali memelihara ikan mas di tempat yang sangat sempit. Fakta atau mitos, Salmon memiliki ingatan yang sangat kuat, mirip dengan gajah. Fakta? Fakta. Salmon dapat mengingat rute beberapa ribu kilometer panjangnya, meskipun mereka hanya melewatinya satu kali. Fakta atau mitos, gurita dan bintang laut dapat menumbuhkan lengannya yang terputus. Fakta. Saat lengannya terputus, gurita akan langsung menumbuhkan lengannya. Proses tersebut akan dimulai dengan menumbuhkan jaringan saraf di bagian dalam, hingga tentakel pengisap di bagian luar. Dilansir Scientific America, kemampuan regenerasi gurita ini tak lepas dari keberadaan protein AC atau asetil kolinis rasa. Protein ini berperan dalam perkembang biakan dan diferensiasi sel. Fakta atau mitos, gurita memiliki sembilan otak, tiga jantung, dan garam berwarna biru. Fakta. Fakta. Gurita memang dikenal sebagai salah satu hewan dengan tingkat kecerdasan paling tinggi, bahkan dikatakan sebagai invertebrata terpintar di muka bumi. Gurita memiliki 500 juta neuron setara dengan anjing. Selain berkamuflasi, mereka juga bisa menggunakan alat, misal batok kelapa atau cangkang kerang, untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Darah berwarna biru pada gurita disebabkan karena adanya hemosianin, pigment yang mengandung tembaga. Setiap Sabtu terakhir di bulan Maret atau yang jatuh pada tanggal 30 Maret di tahun 2024, masyarakat dunia memperingati World Day for the End of Fishing atau WODEF. Peringatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak hidup hewan akuatik. Hewan akuatik, misalnya ikan, kepiting, gurita, dan sebagainya, merupakan makhluk sensien. Artinya, mereka dapat merasakan dan merespons berbagai sensasi. Mereka juga secara sadar menghindari rasa sakit. Hewan akuatik mungkin memiliki rupa yang sangat berbeda dengan manusia, tapi bukan berarti mereka tidak bisa merasa dan menderita. Sudah waktunya kita lebih peduli pada hewan-hewan akuatik dan mendukung kehidupan yang lebih baik bagi mereka.